Hari Jambi merupakan salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia atau Lidah Indosiar 2020 yang sudah berhasil masuk ke Grand Final dan ia dinyatakan sebagai juara ketiga Lidah Indosiar tahun ini Setelah Lidah Indosiar selesai digelar dan berhasil merebut juara tiga di Grand Final Hari Jambi saat ini dikabarkan sudah berada di kampung halamannya Saat pertama kali pulang ke kampung setelah sekian lama berada di Jakarta untuk berkompetisi Hari Jambi disambut gegap gempita oleh para fans dan saudara-saudaranya saat pulang ke rumah beberapa waktu yang lalu Tak hanya hari Jambi saja beberapa peserta Liga Dangdut Indonesia juga sudah menuju ke daerahnya masing-masing Namun sayangnya kepulangan mereka tersebut tak seheboh tahun-tahun sebelumnya Dulu para sang juara satu dua dan tiga disambut gegap gempita oleh masyarakat saat duta tersebut kembali ke rumah masing-masing Akan tetapi jauh berbeda dengan musim tahun ini Peserta yang sudah kembali ke daerah masing-masing tak semeriah tahun sebelumnya Hal ini dikarenakan wabah penyakit COVID-19 dan protokol kesehatan instruksi dari pemerintah yang masih belum menghilang sampai detik ini Hal itu bisa kita saksikan sendiri dari berbagai video yang beredar di media sosial saat duta lidah perwakilan dari berbagai provinsi sudah mulai menuju ke daerahnya masing-masing Saat ini Hari Putra berada di kampung halamannya setelah sekian lama berada di Jakarta Terlihat semenjak hari pulang ke rumahnya Hari disibukkan oleh berbagai aktivitas seperti menerima tamu, para fans, dan lainnya Hari juga diundang oleh berbagai instasi pemerintah setempat untuk bernyanyi dan sharing terhadap pengalamannya selama berada di Jakarta Hari juga disibukkan dengan bertemu dengan para sahabat dan teman-temannya yang sudah lama tidak berjumpa selama dia berkompetisi di Liga Dangdut Indonesia 2020 ini Itu saja informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini